Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat malam semoga lagi dengan saya ekspon service ini saya dapat servisan ya TV LL Samsung nah Samsung sebenarnya ini bukan servisan sih ini TV ini mau dibuang sama orangnya daripada dibuang ya mending sambil ajalah siapa tahu bisa digunakan tak coba mau cari kerusakannya apa kalau mungkin bisa dibetulkan-betulkan kalau enggak ya kita ambil seberpatnya untuk dikanibar ya kita coba bongkar dulu oke kita bongkar dulu ya ini sudah kami bongkar TV-nya merknya Samsung Slim ini tipenya modelnya CS218 berapa ini B8508 oke kita coba kerusakannya Pak bisa nyalakan 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 ya kita mau cek biar sentes dulu kita akan coba cek tegangan maaf karena sendirian tangan kiri megang HP untuk merekam tangan-tangan kita cek dulu tegangan langsung di regulatornya di airponnya tarahkan ke pol DC biasanya ini tegangnya 300-300 volt kita cek oke kita cek lagi biasanya nyala terus mati indikatornya itu biarnya protect mungkin bisa juga tegangannya nggak stabil ini kalau diurut jalurnya kita tes yang ke ini menggunakan STR nih kita cek tegangannya yang menuju STR mana ya ini oke ini untuk VCC STR nya kita lihat ya kita lihat terus gini wah susah juga ini ini negatif negatif ini tuh VCC STR kita cek dihapurnya menunjukkan tegangannya nggak stabil naik turun naik turun mungkin dari sini penyebabnya kita ganti dulu STR nya seharusnya ya sekitar 30-an mungkin ya tegangannya oke kita coba saya lepas dulu STR nya ini saya lepas STR nya yang disini misalkan pas tidurnya apa apa ini wah nggak jelas kan B6753 oke coba kita ganti kan Garut kita coba ukur kalau tanpa STR kita ukur tegangan untuk VCC STR positif disini negatifnya gini negatif ekor kita ukur nah tegangannya stabil 31 ya sekitar 31 30 32 tapi stabil nggak tadi kan selesai coba kita ganti yang bang STR ya ini sudah kami ganti STR nya coba kita ubur tegangannya lagi selesai ini sepulsa gini kacau ganti ya ternyata indikatornya kita coba lagi nyala coba kita on-kankan oh ternyata layarnya ini penyakit baru lagi ini ya layarnya garis-garis kuku kita coba cek tegangan abl-nya ini biasanya kita matikan lagi Oke ini tadi setelah saya cek itu yang membuat garis-garis kuku gambarnya itu saya cek dari blog lgps ini tegangan atau abl itu yang 180 tidak ada saya ngurut jalurnya dari dekatnya petek sini ada 180 Aprilnya ternyata yang untuk mencukupin sini nggak ada ternyata itu jalurnya putus dan terlihat yang seperti tapi-tapi jalur dari karbon ini putus agar saya sambung dengan kabel bisa campur saya masuk sana luarnya lewat sini setelah sudah kita sambung eh coba kita tes kita bisa nyala apa enggak bisa kasih antennya anten kabel biasa kita coba nyalakan kita coba nyalakan kita coba nyalakan dia bisa ngecek Ya ternyata sudah bisa nyala pipinya, lumayan nemu pipinya. Jadi ini tadi kerusakannya, pertama nggak bisa nyala pipinya, setelah bisa nyala dan seperti pegangan APL-nya, cek masalah ternyata jalurnya ada yang putus, jalur PCB-nya. Ya, demikian yang tadi tutorialnya, juga tutorial sih pengalaman nyari, servis, TV, kas dibuang. Ini masih bagus bodinya, lumayan nanti bisa dipakai atau mungkin ada yang mau beli, dijual buat lumpur beras. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!